oke ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dan selamat petang hari ini 22 September oke bersamaan dengan hari Rabu so saya ada entry 2 currency jadi saya coba kongsikan daripada entry yang saya telah buat lah seperti USDCade oke di USDCade ini oke setup yang saya jumpa ialah di timeframe M15 dimana disini telah terbentuknya momentum kemudian adanya setup re-entry lah dan saya ada buat entry disini atas beberapa alasan yang pertama berdasarkan multi timeframe BBMA so kita coba tengok re-entry disini kalau tengok di M15 ini memang jelas yang sudah berlaku re-entry kemudian di M5minit oke disitu ada pertemuan M50 kemudian ada engulfing oke ada engulfing oke ini yang pertama kemudian kalau di dalam graph ini sejak di timeframe ini sejak selain daripada extreme itu apa yang saya nampak lagi ialah berlakunya kompres ataupun pengecutan dimana bentuk price action dia ini seperti begini oke dia membentuk segi 3 yang tajam kemudian breakout di bawah trendline dan kinder yang mengucahkan trendline tersebut ialah candle arah kuku itulah kalau kita nampak di sini candle inilah yang paling jelas breakout trendline di sebelah bawah ini ini yang pertama kalau kita tengok di timeframe yang paling kecil di M1 oke disitu berlakunya ekstrim disini berlaku ekstrim ini ekstrim terus membentuk momentum oke saya buang dulu indikator yang dibawah ini sebab saya tidak pakai yang ini candle ini membentuk momentum dan dia memberi re-entry oke so disinilah saya ada entry tadi kemudian price terus terjun oke ini yang pertama yang kedua ialah PAUDUSD untuk PAUDUSD disini juga saya ada nampak re-entry di timeframe M15 oke selepas berlakunya momentum selepas berlakunya momentum kemudian price turun memberi re-entry kemudian saya ada ambik entry disinilah so macam mana kita mau tentukan entry itu samalah juga dengan multi timeframe so disini disini saya ada saya marking kawasan ini kemudian saya turun ke M5 minute untuk melihat apakah setup yang terbentuk so disitu kita melihat jelas lah apa yang saya nampak jelas disini walaupun M50 itu dipecahkan M50 itu telah ditembusi ditembusi namun price telah membentuk MSB di kawasan sinilah selepas dia membentuk MSB barulah saya turun ke M1 di M1 ini jelas disini ada arah kuku arah kuku buy kemudian saya ada entry di atas dan dia turun semula ke bawah tapi masih lagi di dalam zone drop base relay ini so yang lowest terendah low terendah ialah ini jadi candle tidak mampu melepasi low yang ini so saya coba bertahan dan inilah yang hasil yang saya dapat oke jadi untuk setup setup lain yang saya nampak di M5 minit ini oke di M5 minit tidak ada setup setup lain yang jelas yang berlaku disini yang berlaku disini kemudian di M1 di M1 di M1 jadi disini atas sebab multi time frame BBMs sejalah so itu sahaja yang saya boleh kongsikan Assalamualaikum terima kasih